Teman-teman cewek, ini penting sekali. Jadi kamu yang dideketin atau disukai oleh suami orang, kamu harus bersikap dengan bijak. Karena ini menyangkut nama baikmu, bahkan nama baik keluarga besarmu. Bahkan ini bisa jadi gosip, bahkan bisa disebut nantinya jadi pelakor. Nah saya berharap apa yang coba saya bagikan ini, membantu teman-teman cewek untuk bersikap dengan bijaksana. Lima cara ampuh menjauhi suami orang yang menyukaimu. Yang pertama, kamu harus tegas. Apalagi kalau kalian satu kerjaan, satu kantor, jadi aktivitas untuk ketemu itu lebih sering. Artinya kamu harus tegas. Karena kalau kamu nggak tegas, besok masih ketemu lagi di kantor, di kerjaan. Besoknya juga begitu, ketemu lagi. Jadi kalau kamu nggak tegas, ini akan sangat merugikan dirimu. seolah-olah di pikiran dia, kamu itu tertarik sama dia. Kamu itu membuka diri sama dia. Karena kamu nggak tegas. Jadi kalau kamu udah lihat ini orang udah jelas-jelas, lewat chat begitu, lewat telepon begitu, atau bahkan dia ngomong langsung, nah kamu mesti tegas. Mesti tegas. Ya, ingat ini bukan cuma tentang dirimu. Ini juga tentang nama baik keluarga besarmu, orang tuamu. Ya, bahkan jangan sampai kamu dicap jadinya pelakor. Itu yang pertama. Yang kedua adalah realistislah. Realistis. Minta maaf ya. Kalau kamu didrive oleh perasaanmu, hanya karena dia mungkin royal sama kamu, ya, sehingga kamu kemudian baper. Hanya karena mungkin dia memuji-muji kamu, terus kamu baper. Hati-hati. Hati-hati. Realistis. Ingat, dia sudah punya istri. Ya. Apapun omongan dia, puji-pujian dia, mau dia seroyal apa sama kamu, ya, ingat, itu gak benar. Itu jahat. Itu membahayakan. Ya. Kamu mesti realistis. Tegas ngomong sama dia. Ya. Supaya, jangan rusak nama baikmu, nama baik keluargamu. Realistis. Realistis. Dia sudah berkeluarga, punya istri. Apalagi keluarga punya anak. Oke. Jadi, matikan segala perasaan yang berkaitan dengan dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan lagi ada komunikasi. Mungkin hari ini gak ketahuan. Tapi cepat atau lambat, itu akan sangat menghancurkan. Ya. Jadi, jangan berpikir, oh aman, aman, aman. Ingat loh ya, Tuhan saja gak berkenan. Ya. Jangan sampai, Tuhan yang campur tangan. Selesai. Selesai. Ya. Jadi, jangan lagi ada komunikasi. Jangan lagi. Sebab itu, hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Itu dosa. Dosa besar. Ya. Jadi, jangan lagi ada komunikasi. Stop. Itu yang ketiga. Yang keempat, mulailah bicara, terbuka, jujur sama teman-temanmu, sama sahabatmu, terlebih sama keluargamu. Supaya mereka bantu kamu. Siapa tahu selama ini kamu berjuang sendiri, berusaha sendiri, dan kamu gak dapat solusi. Kamu perlu bantuan temanmu, keluargamu. Supaya mereka tolong kamu. Apalagi saudara-saudaramu, abangmu kah, atau orang tuamu, mereka bisa langsung ngomong tegas sama orang ini. Ya. Kamu butuh bantuan. Itu yang keempat. Yang terakhir, cara ampu menjauhi suami orang yang menyukaimu. Yang terakhir adalah, jangan lagi ada ketemuan. Mau satu kantor, mau satu pekerjaan, jangan lagi ada ketemuan. Mau dia tawarkan ini, mau ini, segala macam, jangan lagi ada. Bila perlu, bila perlu, bila memungkinkan, keluarlah dari kerjaan itu. Selamatkan masa depanmu. Selamatkan nama baikmu. Selamatkan nama baik keluargamu. Ya. Nah, saya berharap ini membantu teman-teman cewek, supaya engkau bisa bersikap dengan tegas. Oke, tetap semangat. God bless you.